Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Robisrohi Sotri Wayasirli Amri Wah lulung udheta ambilisani Yavqo Ukoli Oke berjumpa lagi teman-teman Bersama saya Miftah dan juga Ustadz Abdullah Juhad Seperti biasanya kita akan mengulas Kita akan memberikan kajian Al-Quran Menurut Sunnah Rasul Ya tentunya yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Juhad Dan sebelum itu kita sapa dulu Ustadz Abdullah Juhad Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirrohmanirrohim Rupanya makin sehat ini Alhamdulillah Mudah-mudahan terus sehat Amin Dan produktif untuk mengkaji Al-Quran Menurut Sunnah Rasul Amin Oke dan seperti biasanya Kita melanjutkan video yang kemarin Kita sudah membahasnya Yaitu bertema tentang Al-Quran satu psikologi ya Dan kemarin kita sudah bahas tuntas Sampai tiga part teman-teman Dan partnya panjang-panjang sekali Teman-teman bisa melihatnya di playlist ya Playlist channel Miftahul Ulum Yang sudah saya kategorikan Di subjudul-judul di playlist tersebut Dan juga untuk teman-teman yang Belum subscribe channel Miftahul Ulum Untuk segera subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya Agar teman-teman ketika channel Miftahul Ulum update video terbaru Teman-teman langsung mendapatkan notif di channel Miftahul Ulum Dan untuk tema kali ini apa Ustaz? Untuk kali ini kita akan membahas tema tentang Al-Quran satu sosial budaya Al-Quran satu sosial budaya Namun sebelumnya mungkin tidak apa-apa kita jawab dua pertanyaan Yang kemarin ada yang menanyakan tentang Tanda-tanda kiamat Itu dari siapa itu? Nanti bisa dilihat Nanti bisa dilihat lupa saya Ya nanti saya tampilkan Ustaz Ada yang komentar tentang Tanda-tanda kiamat ya Ya menanyakan tentang Tanda-tanda kiamat Kemudian yang kedua Ini ada permintaan kemarin ya Bahwa Supaya channel ini Maksimal 20 menit itu Maksimal video durasinya ya Durasinya Oke Kemudian yang kedua itu ada pertanyaan tentang Apa itu? Coba nanti dilihat Ya Tapi yang tentang kiamat ini Nanti akan kita jawab sepintas saja Dulu ya Oke dan langsung saja teman-teman Kita langsung mendengarkan Atau mengkaji Tentang Al-Quran satu sosial budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wasyukrulillah Wasolatu wasalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'du Jumpa lagi Sobat Kerapat dekat Kaum muslimin Yang berbahagia Dalam kajian Al-Quran Menurut sunnah rasul Di channel Miftahul Ulum Untuk kali ini Akan kita bahas Satu tema Atau judul Yaitu Tentang Al-Quran Satu Sosial Budaya Apa itu Al-Quran Satu Sosial Budaya Yaitu Merupakan Klasifikasi Dan Spesialisasi Ayat-ayat Menjadi Kelompok Yang Membicarakan Masalah Kehidupan Kehidupan Sosial Budaya Jadi Yang akan kita bahas Ini adalah Nanti Klasifikasi Dan Spesialisasi Ayat-ayat Yang menjadi Kelompok Khusus Membicarakan Masalah Kehidupan Sosial Budaya Ya Sebagaimana Kita Telah Mengetahui Bahwa Kehidupan Ini Kan ada Kehidupan Organis Biologis Ya Kehidupan Sosial Budaya Maka Khusus Malam Ini Atau Kali Ini Akan Kita Kaji Tentang Al-Quran Satu Sosial Budaya Al-Quran Satu Sosbud Ya Al-Quran Satu Sosbud Ya Ya Kita Laca dulu Jadi Pengertian Sosial Ya Satu Pengertian Sosial Ya Nah Sosial Ini Asalnya Kan dari Sosius Ya Sosius Ini Dari Bahasa Latin Artinya Pergaulan Ya Pergaulan Nah Jadi Sosial Dari Sosius Bahasa Latin Artinya Pergaulan Ya Kemudian Yang kedua Istilah Budaya Ya Budaya 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 Adalah Dari Bud Ya Dari Bud Ya Pakai A Bud Ini Dari Bahasa Sangsekerta Ya Bud Ini Artinya Alam Pikiran Ya Alam Pikiran Ya Maka Sosial Sosial Dari Sosius Ya Kemudian Beralih Menjadi Bahasa Inggris Tambah Al Jadi Sosius Jadi Sosial Ya Sosial Tapi Asalnya Dari Sosius Ya Kemudian Budaya Ini Dari Bud Ya Bahasa Sangsekerta Artinya Alam Pikiran Nah Kemudian Nanti Sosial Ini Ya Sosial Ini Ya Ditanggapi Oleh Bangsa Indonesia Ini Menjadi Masyarakat Ya Sosial Diartikan Nanti Masyarakat Ya Masyarakat Sosial Masyarakat Ya Kemudian Yang Budaya Ini Ditanggapi Nanti Menjadi Tambah Menjadi Kebudayaan Ya Budaya Menjadi Kebudayaan Ya Apa Kebudayaan Nah Sehingga Disini Ada Dapat Awalan Ke Akhiran An Ya Kebudayaan Dan Kadang-kadang Nanti Diartikan Juga Dengan Peradaban Peradaban Ya Peradaban Nah Sehingga Bagaimana Maksudnya Al-Quran Satu Sosbud Itu Sehingga Nanti Kita Akan Mengkaji Ayat-Ayat Al-Quran Yang Kaitannya Dengan Kehidupan Sosial Artinya Apa Pergaulan Pergaulan Antar Umat Manusia Ya Sekaligus Termasuk Alam Pikirannya Ya Mari Kita Lacak Sebelumnya Ya Jadi Kalau Kita Mengusut Pandangan Ya Pandangan Misalnya Hindu Buddha Ya Hindu Bundera Dalam Kitabnya Hindu itu Kitab Beda Dan Buddha Itu Dalam Kitabnya Mahabharata Ya Itu Nanti Pandangan Hindu Ya Tentang Sosial Budaya Ya Itu Hindu Beranggapan Bahwa Kenyataan Alam Kenyataan Alam Ini Berasal Dari Dewa Parjabat Jadi Keberadaan Alam Ini Asalnya Dari Dewa Parjabat Nah Karena Ingin Mengembangkan Memperbanyak Ya Alam Ya Kemudian Nanti Parjabat Ini Oleh Dewa Yang Lain Dicincang Cincang Menjadi Beberapa Bagian Ya Nanti Bagian Kepala Itu Adalah Menjadi Ya Namanya Kepala Menjadi Yang Menentukan Ya Kemudian Ada Nanti Bagian Tangan Tersendiri Ada Bagian Kaki Tersendiri Ya Sehingga Nanti Dalam Kenyataan Kehidupan Sosialnya Ya Jadi Pergaulan Masyarakat Dan Alam Pikiran Ya Pada Waktu itu Terbagi Menjadi Lima Bagian Jadi Kalau Dewa Parjabat Itu Nanti Kepalanya Ya Kepala Kepala Dewa Parjabat Setelah Dicincang Nanti Akan Menjilma Menjadi Brahmana 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 Ini Adalah Yang Paling Tinggi Derajatnya Ya Manusia Yang Berderajat Brahmana Kemudian Nanti Tangannya Ya Tangannya Ini Menjadi Golongan Kesatria Kesatria Ini Nanti Tugahnya Adalah Untuk Mengamankan Brahmana Ini Satu Tingkat Di bawah Brahmana Kesatria Kemudian Tiga Empat Pahanya Pahanya Paha Parjabat Ini Menjadi Golongan Yang disebut Waisa Dan Sudra Ya Kemudian Golongan Yang kelima Adalah Kaki Kakinya Ini Menjadi Golongan Faria Nah Faria Ini Nanti Yang Paling Hina Paling Rendah Derajatnya Nah Setelah Sosial Menurut Alam Pikiran Hindu Tersebut Nanti Disebut Kasta Ya Kasta Jadi Dalam Kehidupan Masyarakat Hindu Nanti Dikenal Dengan Terata Sosial Dibuat Kasta Ya Dimana Setiap Kasta Ini Mempunyai Tingkatan Tingkatan Sosial Tertentu Ya Dimana Tadi Paling Tinggi Adalah Brahmana Ksatria Ya Kemudian Ya Waisa Sudra Dan Yang Terakhir Parya Dan Masing Tingkatan Ini Tidak Boleh Ya Menikah Dengan Kasta Di Bawahnya Misalnya Brahmana Kalau Golongan Brahmana Nah Ini Keturunannya Brahmana Tidak Boleh Nanti Menikah Dengan Misalnya Dengan Waisa Dengan Sudra Ya Sehingga Nanti Dalam Kasta Kasta Ini Yang Paling Bawah Ini Yang Kerja Mati Matian Ya Golongan Parya Kemudian Ya Waisa Sudra Itu Golongan Pedagang Dan Petani Juga Bekerja Mati Matian Sementara Yang Brahma Dari Katria Itu Hanya Ongkang Ongkang Oleh Karena Itu Nanti Kehidupan Kasta Ini Yang Dalam Bahasa Inggris Disebut Nanti Sosial Piramida Ya Sosial Piramida Ya Sosial Piramida Ya Susunan Sosial Yang Seperti Piramid Apa Piramid Nah Piramid Itu Kan Susunan Batu Ya Kan Susunan Batu Di Atas Batu Ya Dimana Untuk Meletakkan Batu Yang Paling Atas Harus Menginjak Batu Batu Yang Di Bawahnya Ya Itu Kehidupan Sosial Piramida RetiquECA M lyn Lem Tidak 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 Tidak